Hai jadi pastikan ya lampu sebelum dipakai harus dijemur yaitu 2 sekitar 8 jam sampai 12 jam ya Nah jangan sampai terbalik cara menjemurnya ya jadi menjemurnya seperti ini sobat-sobat jadi dibalik solar selnya di bagian atas ya jadi seperti ini agar baterai bisa ter-charging ya kita jemur supaya bisa ter-charging baterainya ya jadi seperti ini ya dengan mati ya dan nyalakan lagi ya jadi bisa dikontrol dengan remote dari jarak jauh atau ada pergerakan orang lewatnya jadi dengan sensor perpir bisa disetting juga atau memakai sensor pergerakan atau tidak jumpa lagi channel Hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini akan unboxing yaitu unboxing lampu PJU solar panel 100 watt Oke langsung kita buka unboxingnya ya jadi produknya seperti ini ya masih baru sampai tadi sore langsung kita unboxing seperti apa produk ini dan bagaimana cara penggunaannya dan kelebihannya apa saja untuk produk ini Oke simak sobat-sobat semua ya langsung kita buka ya dan produk ini dilapisi dengan plastik sudah ya plastik bubble wrap yang cukup tebal fungsinya untuk supaya produk produk lebih aman ya Oke kita buka langsung ternyata keras juga ya ya kita sobek lagi ya lawan jadi seperti ini ya produknya ya solar light yaitu dengan sistem solar panel dan diproduk ditulis yaitu ada remote control dan jaraknya 15 meter dari remote control dan bisa menyala lebih dari 10 jam Oke langsung kita buka ya untuk produk solar baterai PJU solar panel tanpa listrik jadi dengan IP65 jadi barangnya seperti ini sobat-sobat kita akan lihat dalamnya ya jadi dilapiskan lagi ya dengan plastik dan dengan bubble wrap yaitu double supaya tidak terjadi pecah jadi lumayan safety untuk packagingnya ya dan kita buka lagi ya jadi dibaliknya ada solar panelnya ya seperti ini sobat-sobat jadi bagian sini ya solar panel dan terdapat sudah ada stiker QC ya dan kita akan cek lagi untuk lampunya ya lampunya seperti ini sobat-sobat dibungkus plastik yaitu lampu jodob ya dengan spesifikasi 100watt power 100watt dan mempunyai 6500 Kelvin untuk cahayanya oke simak terus sobat-sobat untuk unboxing lampu PJU 100watt dan ada remote-nya seperti ini ya remote juga ada produk instalasinya dan dilengkapi dengan yaitu sensor grab ya ini sebagai sensor grab jadi bila ada pergerakan dia akan menyala seperti ini sobat-sobat dan mendapatkan baterai 2 buah dan satu mur ya untuk instalasinya yaitu baterai untuk remote kontrolnya ya jadi disini ya ada berbagai macam jenis ya yang sekarang unboxing 100watt dan dia ada dimulai dari 40watt 60watt 80watt 90watt sampai dengan 200watt dengan merek solar light jadi boxnya seperti ini sobat-sobat Oke lanjut kita cek lampu ini sobat-sobat Oke kita langsung ukur dimensinya untuk lebar dan panjang berapa jadi untuk panjangnya sekitar 40 cm yaitu seperti ini 41 cm dan lebarnya ya lebarnya kira-kira mencapai 22 cm jadi 40 untuk solar panelnya 40 dan untuk covernya 42 dan 22 jadi lebih panjang lebar 42 x 22 dan untuk covernya ini lumayan kuat terbuat dari plastik ABS seperti ini sobat-sobat dan dilengkapi dengan on-off untuk on-off dan ada pier atau sensor grab jadi untuk pemakaian yang harus dijemur dulu selama 8-12 jam solar panel ini agar baterai bisa mencarging ya sobat jadi untuk membuka atau melihat baterai ya dia tidak memakai mur atau baut tapi dia memakai sistem klip harus dicongkel perlahan-lahan jadi seperti ini sobat-sobat kita buka perlahan-lahan agar mengetahui memakai apa baterai di dalamnya ya jadi seperti ini ya kita perlahan-lahan membuka dari atas yaitu solar panelnya oke sobat-sobat ternyata sudah bisa terbuka ya nah di dalamnya seperti ini sobat-sobat jadi ada kabel plus minus masuk dia langsung ke komponen untuk sensor dan ada baterai ya baterainya voltasenya terbaca 3,2 volt ya jadi rangkaiannya seperti ini sobat-sobat nah ini ada rangkaian pier atau sensor gerak ya jadi kalau di zoom seperti ini ya jadi ada komponen ini rangkaian firnya motion detection atau sensor yang tergerak ini sweet on off dan ini kabel ke baterai yaitu baterainya 3,2 volt baterai di popo dua buah jadi seperti ini dia punya rangkaian di dalam lampu LED PJU 100 watt solar panel oke kita pasang kembali solar panelnya ke dalam lampu ke dalam boxnya jadi simpel untuk membukanya dia hanya ada klik-kliknya jadi seperti ini sobat-sobat jadi seperti ini dia punya PJU solar panel dan kita kasih pipa ya pipa ukuran 1.4 dan kita masukkan ya lalu kita kasih lubang di sini kita kasih tanda dan kita bor sobat-sobat ya kita bor dan satu lagi ya ya sabor juga ya jadi sudah bolong ya dan kita masukkan ya kita masukkan kita langsung baut jadi baut seperti ini dan kita kencangkan ya seperti itu dan satu lagi ya satu lagi kita kencangkan jadi ada dua baut ya atas dan bawah supaya tidak goyang oke sobat jadi sudah terpasang ya dia punya baut ya di atas kita baut dan dibawah kita baut seperti ini nah jadi kuat untuk menahan beban seperti ini ya jadi sudah bisa dipasang dicantel seperti ini ya oke simak terus sobat-sobat ya jadi lampu sudah dipasang ya seperti ini di atas di atas atapnya dan cuaca mendung jadi tampak seperti ini dari bawah ya kalau di zoom ya jadi seperti ini lampu PJU solar panel ya sobat jadi sudah nyala ya di malam hari ini ya lumayan terang jadi lampunya PJU solar panel nah seperti ini sobat-sobat jadi lumayan terang ya kalau dari jauh juga tampak terang 100 watt dia punya dayanya nah jadi cahayanya terang sekali ya jadi penampakan dari jauh ya seperti ini dia punya lampu PJU nya ya jadi bisa menekan tombol on off ya dengan remote jadi seperti ini sobat-sobat ya langsung menyala dia dengan menekan remote dan menekan mati ya dengan mati ya dan nyalakan lagi ya jadi bisa dikontrol dengan remote dari jarak jauh atau ada pergerakan orang lewatnya jadi dengan sensor perpir bisa disetting juga atau memakai sensor pergerakan atau tidak bisa juga oke sobat-sobat jadi reviewnya sampai disini semoga bermanfaat salam sehat dan sukses ya sub indo by broth3rmax